Hai segitunya FPI udah begitu rupa masih ada aja tuh ya berapa kali kita didikipulik mulai dari Ahmad Musyodik pelatih buat minton jadi nabi dapet Wahyu dibogor biasanya orang mau dibogor sebelumnya undangan yang sampaikan dulu kita habib Rizik Syaf tadi kita ingat-ingat kita hadir sama-sama mana ada mujahid dan pokok jahadat siapa orang yang membantu orang yang berjuang pada hakikatnya juga dia sudah ikut berjuang yang mulia guru kita para ulama para habaib hadirin hadirat yang saya cintai Alhamdulillah malam ini kita sudah bacak mendapat ilmu nasihat yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh guru kita saya yakin besar manfaatnya buat kita semua kita doakan beliau panjang umur diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa umat menuju jalan yang diridui Allah saya makmuman saja sama beliau soal iman sama akal ini Isra Mi'rat memang dalam peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'rat perjalanan sangat jauh waktunya sangat singkat tiga alam tembusin haram aksa itu namanya alam nasud alam alam fisika alam indrawi itu bisa kita jangkau aksa sampai langit ketujuh namanya alam malakut alamnya malaikat manusia enggak nembus langit ketujuh sampai aras lewat sidratil muntaha mustawa dan seterusnya itu alam malak alam lahut alam ketuhanan malaikat juga enggak nempil ke sana tuh makanya di riwayat Isra Mi'rat pen malaikat jibril nemenin sampai batas langit ketujuh sampai situ ke malaikat jibril dan up sampai sini aja Muhammad aja yang begitu jibril kita bareng dari mukaan kalau cara kita cara kita deh bahasa pertamburan jangan begitu jibril bareng terus udah bukan alamnya Muhammad kalau gua terusin angus guna nggak sanggup sampai sini saja tiga dimensi alam ditembus waktunya sepertiga malam menurut otak enggak mungkin menurut kebiasaan mana bisa menurut iman Oh ini maunya Allah kalau Allah yang mau apa yang enggak mungkin ada anak kecil pasti ada emaknya pasti ada bapanya nih ya ini mah hukum otak mah bapak namanya sebab anak namanya akibat ada emak ada bapak maka ada anak kan begitu itu mah akal kalau iman memang enggak begitu ke Nabi Adam maka bapak kagak Allah maulah jadi otak kuduk tahu diri bagaimana proses terjadinya ada menurut antropologi budaya untuk kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia enggak punya suami Allah yang mau Maryam mah perempuan suci sayang sekarang banyak juga perempuan gak mau kalah Masjid di Maryam bayuran-bayuran tamburan main insyaallah sama makanya tahun 80-an saya punya ungkapan ilmu bikin hidup jadi indah seni bikin hidup jadi indah ilmu bikin hidup jadi mudah iman bikin hidup jadi terarah dengan ilmu hidup jadi mudah ini yang pojokan makan di denger suara nih kenapa peker kan ilmu ini yang hari ini terjadi di Amerika hari hari ini kita tahu dari kamar kita televisi ilmu ibadahnya berasa tuh tahun 50-an kita orang petamburan kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan tahun 50-an 6 bulan orang udah pada lupa aja baru pulang tuh 6 bulan lainnya yang ada kapal laut dua minggu tidak di laut Mekah Medina ontak sekarang orang pergi haji sebulan ilmu bikin hidup jadi mudah seni bikin hidup jadi indah baca Quran ibadah dengan seni tinggi tilawah terasa keindahannya iman bikin hidup jadi terarah bener kata Habib tadi tanpa dorongan iman ilmu ngawur saya kasih gambaran ada namanya dokter Arthur Clarke itu orang palmerah keseluruhan lagi tuh udah dengerin aja lu gak dia bilang begini nanti tahun 2010 manusia udah enggak tapi perlu sama guru sebab tahun itu sudah ditemukan mechanical educator mesin yang bisa ngajar pada tahun itu Ustadz bekal pada bangkrut tahun 2020 manusia mendekati kecepatan cahaya 18 juta kilometer per menit tahun 2030 manusia melakukan antar penerbangan antar planet interstellar flight tahun 2040 manusia bisa terbang dari Mars ke Jupiter dan seterusnya puncak kemajuan ilmu tahun 2100 manusia manusia enggak perlu mati ditemukan human immortality kekekalan manusia para dokter sudah semikian jeniusnya sehingga ditemukan sejenis fail anti-maleikal mau manusia sering lupa diri kalau merasa mapan lupakan keterbatasan dan kemampuannya karena itu sangat penting apa yang disampaikan habib tadi iman dulu akal baru mikirin kalau kita jalan malam-malam mau mati baru baterai kan baterai dulu nyorot apa kaki dulu ngelengkah jangan udah ngelengkah baru nyolot begitu orang udah meledak bapak ibu hadirin yang saya hormati karena itu peristiwa Isra Merod harus meningkatkan keimanan apa yang disampaikan habib tadi tuh betul buat kita serani sini kan jaman entertaining orang pada pinter bikin bungkusan nih sekarang nih kiai sama dukun tipis bedanya eh bener-bener nih bener seharu kadang-kadang kita bingungnya ngomong kiai dukun pemburu hantu pada pakai sorban ntar kiai gua suruh pakai helm atribut aja kacau sekarang ini malah ini zaman pencitraan orang pada pinter bikin bungkusan tiga bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati namanya Aribu masih ingat lagunya madu di tangan kananmu racun di tangan kirimu kalau itu soalnya milih nggak susah rakyat kagak bingung alamat jelas madu di kanan racun di kiri masa kamu yang di kiri goblok amat si amat aja nggak goblok ini jaman sekarang alamat dibikin remeng madu dimana racun dimana nggak jelas malah lebih celaka banyak racun bermerek madu ibu udah ibu kalau ada racun ada madu ibu pilih di racun apa di madu dua-duanya racun jadi kita umat nih kudu cerdas jangan jauh dari ulama dari habaib dari taklim sekarang ini banyak minyak babi capontak ya Allah kita terpesona lantaran mereknya capontak gambarnya ontak isinya minyak babi rakyat harus cerdas emas pasti kuning bener itu apa semua yang kuning pasti emas Hai belum tentu dikali banyak bahwa bapak ibu hadirin yang saya hormati apalagi apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh tiga kudis kurap kutil sumber penyakitnya satu kuman kudis kurang disiplin kurap kurang rapi kutil kurang teliti sumbernya kuman kurang iman yang pertama kudis kurang disiplin ini bangsa disiplinnya rendah bener padahal Indonesia merdeka ini kan dengan keringat air mata darah dan nyawa perhari ini disiplin kita nih korupsi susah di berantas kenapa petinggi kita disiplinnya takut atasan tapi enggak takut Tuhan persis ke anak muda tengah malam ngebut naik motor lampu merah jaduk terus dicegat maka polisi disiplin iya Pak nir siapa sim ada Pak SNK punya Pak tahu nabu merah tahu Pak kenapa jalan terus saya enggak tahu ada bapak enteng banget jauhnya ke orang kagak salah tuh disiplin kalau ditongkrongin dong semua syariat yang disampaikan dan habib tadi muaraknya disiplin kok syahadat apa disiplin akidah kalau kita punya disiplin akidah saya bodoh ada apa kek yang penting disiplin saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah Nabi terakhir tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad harga mati titik ada yang ngaku jadi Nabi wajib tidak tidak percaya disiplin jenggotnya panjang Pak masa bodoh masor banyak kayak Batman nggak ada urusan disiplin sholat disiplin waktu prajurit kalau semara jadi mau lima kali wajib lapor komandan masa mau lapor yang nggak bener sholat romaton sebentar lagi disiplin makan minum biar halal kalau belum waktunya jangan masya Allah disiplin tempe halal habis maghrib tahu halal habis maghrib habis maghrib habis maghrib habis eh dulu pertama perintah puasa turun sahabat nyangka siang malam nggak boleh bergaul sama bini ada yang dirempet-dirempet asal Zohor kumpul imajin Madinah pada Kongkok tuh yang atuh ngomong lain malam ngubatahan lu terus kejadian mu ini gua yang pojokan nyawut wujuh wak banyak ruangnya turun penegasan Allah oh hellalakum laylatas siami arrafasu ilani syaikum dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu kenapa Allah tahu kebutuhan kamu yang nggak boleh cuman siang malam boleh kalau siang kagak boleh malam kagak boleh sebulan suntuk abang ngerontok rambut kira-kira hahaha 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 ya ya ini udah jam 00 lewat 10 menit dulu menurut tradisi kita ini di jam udah ganti hari nih ini ceramah terpanjang nih bayangin gua ceramah dari Sabtu ke hari Minggu hahaha hahaha yang bener ini hahaha hahaha kudis kurang disiplin tapi udah sering jelasin sama kita ini Indonesia ini aneh bang pasar bagus apa aja laku cuman lihat di Indonesia asal dari ada Nabi baru tuh ada aja yang ngikut saya heran banget sih hahaha bener pasal bagus hahaha ada aliran aneh ada aja yang masuk segitunya FPI udah begitu rupa masih ada aja tuh hahaha ya 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 kita kasih ketika boleh mulai dari Ahmad musyadik wuf kulat dibuat minton jadi enam hahaha bener bahwa Nabi di Bogor Ah semakin biasanya orang mau di Bogor dapat kales ndapat wahyu leleng habis itu Bandung Rencai kek namanya Sayuti Kang Cukur ngaku dapet Wahyu jadi Nabi lagi ditangkap dua polisi dua tahun dihukum habis itu Jakarta tulia edan dihukum dua tahun mau polisi dia tangkap udah bebas tiga bulan lalu aku Jibril kita angkap mau polisi polisi kita jangan teroris Jibril ditangkap habis itu yang lucu nih menurut catatan bakor pakemnya Kementerian Agama itu antara di Jawa Tengah Jawa Barat perbatasan Cirebon Losari itu agama-agama baru muncul namanya agama Jasun agama Jawa Sunda agama Jasun yang jadi Nabi Tugimin saya bilang ini Pak jangan jadi Nabi jadi kaya juga kurang lebih serem Romani ini al-muqarram wal-muhtarom bapak kaya itu gini kurang tapi enak kasih yang ribet selawat Jawa kalau kita kan resep Ya Habibiyah Muhammad asyik kita resep Jawa Tengah makanya tempoh hari itu di TV One dibilang gini hidup Mas sebenarnya yang paling tenang tuh hidup model tukang parkir coba lihat tukang parkir di pasar dema tuh biar mobil banyak mereknya bagus-bagus nggak pernah sombong ntar dulu gue belum rapi ngomong ngerin dulu gue juga tahu mobil orang nyampur aja tukang parkir biar mobil banyak mereknya bagus-bagus nggak pernah sombong ntar mobil dia pergi satu demi satu habis sama sekali dia enggak sedih bu-bu-bunya ngirik tapi mikir saya bukan lagi ngebadut ada muatannya nih ceritanya tukang parkir itu tidak merasa memiliki tapi merasa dititipi nah ini muatannya siapa saja yang merasa memiliki pasti takut kehilangan tapi kalau merasa dititipi jawatan harta anak istri ini sekadar titipan hidup dong kayak tukang parkir pertama titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong tibang dititipin sombong nggak pantas dong tibang dititipin sombong nggak pantas Pak Zainuddin dititip mobil ya boleh yang punya mobil bagi saya petatang peteteng emang mobil lo dititipin doang sombong ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong ada nggak pejabat sombong namanya Fir'aun tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua dititipin sombong ini saya lagi sisap minggu-minggu ini nih yang pakai nama dinding lagi nga kagi bagus Nazaruddin Saripuddin saya Zainuddin lagi titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong ya Bu ya ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya sombong mentang-mentang kaya orang lain kecil semua sama tetangga nggak mau kenal mentang-mentang kaya jalan nggak nginjek tanah wuhh kuntilanak dititipin kok nggak pantas yang kedua titipan kudu dijagain yang bener namanya titipan pak nitip motor ya boleh begitu diambil tuh motor kaca sepion pecah penalpot hilang bimper penyok marah nggak apa bedanya Allah nitip anak tiga orang di rumah kita nggak bisa nyatuh mabuk nyatuh nyolong nyatuh rampuk yang nitip marah yang nitip Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim bantu mesjid bantu yatin bela yang perlu tolong yang lemah politnya 17 adalah setan yang nitip yang makro Allah titip Indonesia air rakyat ini Indonesia aku titip kata Allah ini negara besar dan kaya ditepus dengan keringat air mata darah dan nyawa aku titipin besar dan kaya pulau nya saja 17.580 pulau itu belum termasuk pulau gadung dan pulau hebat ini negara besar dan kaya buminya subur di atas perut buminya segala tanaman hidup di bawah perut buminya ada gas minyak batu bara boksit emas timah ini bumi kaya lautnya kaya pasir lautnya bisa dijual nimbun Singapura ikannya luar biasa Taiwan Korea Jepang langganan nanggokin ikan kita Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik disitu dia tangkep disitu dia olah keluar kapal udah di kaleng itu ikan pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia Malaysia ditangkap sama polisi Malaysia kamu nyolong ikan Malaysia ya tidak Pak saya nangkep ikan semeneg yang lari kemari pakai merek rupanya tuh ikannya belum minyak lepas pantai itu tetangga kita Malaysia ke pengen bandar nguasai Ambalat di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak sebarsama dengan minyak yang dimiliki Brunei terakhir saya ke Pulau sebatik batas persis kita dengan Malaysia saya punya teman di sebatik tuh aneh rumahnya bagian tengah-tengah kedepan masuk wilayah Indonesia dapur ke belakang Malaysia saya bilang lu ngributin orang lu makan di Indonesia modul Malaysia jauh banget yang kawan bumi kaya laut kaya hutan kaya kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara itu oke lah tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran dan rakyat ini amanat disalahgunakan dikorupsi dipakai buat kepentingan golongan yang nitip yang nitip kalau yang nitip marah dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negur kita siapa merapi buat bromo muntah semeru meriam anak krakatau demam angin puting beliung banjir dimana-mana tanah longsor hujan es kebayuran hujan es tetangga sedoh pada nyiapin sirup angin makhluk air makhluk gunung makhluk nggak mungkin makhluk bergerak sendiri ya ada yang yuru itu merapi itu demo tuh demo supaya kita sadar kalau kita rakyat demo satpol PP turun kalau merapi demo siapa yang mau turun ngademin mbah marijan tewas bah marijan udah kumpul membuat surip mau di alam gubur udah pada rapat saya denger ketambah surip tenang aja mbah marijan tak gendong aman ini udah beres seratus tahun kita bangun selesai oleh gempa lima menit jepang negara maju dihantam gempa jompo 9,2 riset belum selesai tsunami gelombang 10 meter naik ke darat belum selesai bocornya reaktor nyepir terutama yang di daichi dan Fukushima tau ibu pal merah ke kanan tau 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 lu gua seh kita perlu Allah kita perlu Allah PANTAS 15 orang yang paling baik hatinya Rasulullah orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bongkah karena rajin sujud saya perlu Allah saya perlu dosa sudah diampuni hati bersih aflak paling baik sholat malam kakinya bongkah karena rajin sujud saya tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bongkah asem urat ya masing-masing lah urusan ini terima kasih terima kasih terima kasih